Hai guys selamat datang kembali pada kesempatan kali ini saya masih ada waktu ini membuat video untuk YouTube yang bertema tentang manajemen resiko dalam pendapat VOD trading banyak trader yang melakukan trading dengan sistem yang lebih bagus tapi mereka tidak kadar bahwa jantung atau yang terpenting dari naga manajemen resiko dengan menerapkan masalah yang baik Anda akan memiliki kontrol penuh atas ruang Anda jadi bantu dengan manajemen modal yang baik manajemen dengan risiko akan membantu Anda untuk menjinakkan pasar yang liar trading ini ibarat pemainan catur loh Anda tidak bisa memprediksi 100% akurat langkah apa yang diambil oleh lawan Anda begitu juga dengan trading Anda tidak akan bisa mengetahui kapan atau dengan pasti kemana harga akan bergerak bahkan dalam satu jam 5 menit kedepan satu jam bulan seminggu sehari Anda tidak tahu nah salah satu penyebab kegagalan arah trader semula adalah setidak tahun mengenai dasar manajemen resiko yang baik Hai dengan coba kali ini saya akan sharing bagaimana manajemen resiko yang saya biasa lakukan atau saya terapkan dalam trading saya sehari-hari nah jika anda lihat pada grafik misalkan saya yang mimpi ini Hai biar enak hai 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 nah jika anda lihat hal ini anda punya strategi seperti apa misal anda menggunakan strategi atau apalah misal dari gambar seperti ini anda beranggapan harga akan naik kesini ya kan berarti anda akan memasang posisi buy dengan target di sini ini misal ya ini saya coba seperti tidak seperti ini ini buat contohnya kamu aja atau ternyata biasanya kan harga break dari port disini harga nanti akan kembali ke sini harga akan kembali ke sini harga akan kembali ke sini harga akan kembali ke sini tapi ini gimana ya Hai 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 disini kita bisa pasang cell limit kita pasang cell limit disini terbentuk disini kemudian disini kita tentukan stop loss kita jangan tentukan seksor itu tapi tentukan stop loss kita gimana misal kita butuhkan stop loss di sini nah dari stop loss disini kemudian kita take profit paslah take profit bisa disini atau mungkin dia akan ke bawah sini lagi yang jelas untuk manajemen dan juga ini kita harus tentukan stop loss disini kita harus ukur jarak antara kita posisi open dengan terima stop loss kita gunakan ini untuk hitungnya kita tarik ke sini nah 933 ya kan 933 poin itu yang di ini yang di paling tengah itu ada 93 poin di sini setelah ketemu poinnya maka disini kita harus membentukkan pertama kali model kita berapa dulu contohlah tapi pakai contoh contoh lah model kita 500 dollar nah kemudian kita akan memasang di sini kita akan memasang kita akan memasang stop loss klik lalu student jadi kita akan memasang kita sel kita berapa nah kemudian kita tentukan betasan berugian kerugian ini disini penting sekali untuk menentukan kerugian karena disini akan menentukan seberapa save jumlah resiko kita misal kita tentukan setiap posisi yang salah kita akan mengalami kerugian 5% berapa misalkan dari 500 dari 500 dollar kita rugi 5% 500 sekalikan 25-25 dollar jadi kerugian 5-25 dollar sampai disini paham ya modal awal 500 dollar kita sudah menemukan menentukan stop loss kita 933 poin dengan batas kerugian kita temukan masih misal 5% Kenapa pilih 5% jadi gini juga kita memilih 5% maka kita ada kesempatan 20 kali salah sehingga modal kita habis 20 kali salah berkurut-kurut tanpa profit maka udah kita habis 20 kali salah lho masa sih kita punya sistem 2 kali salah 20 kali saya beri satu kali trading masa sebulan 20 hari kita enggak pernah betul ya kalau bisa lagi kita bisa pasang 2% coba kita coba 5% jadi tahap jadi kerugian capos adalah 25 dolar ya kan dari sini kita harus menentukan berapa lot ya akan kita pasang tapi berapa lot yang harus kita pasang ya kan jadi berapa lot yang kita bisa kita pasang kita kena stop loss ini maka kita akan pergi segini paham kan di sini kita bisa hukis hitung dengan rumus yaitu hukis hitung dengan resiko dalam gsp ini tadi kemudian dibagi cowokis hitung dengan sudut sorry sorry saya pakai tandatang jadi harus hampir dulu saya mana ya jadi untuk menentukan top ini dengan resiko dalam jadi dibagi poin gimana resiko di 25 dolar poinnya adalah 933 poin-poin ya bukan tips tapi poin dan ini hanya perlindungan ini hanya untuk kontrak size 1 lot sama dengan 100.000 kontrak size 1 lot 100.000 karena ada beberapa broker yang 100.000 misalkan insta tuh 100.000 untuk kebanyakan tuh akun standar itu satu lotnya adalah 100.000 kalau misalkan tempat broker yang menggunakan lot 1 lot 10.000 atau micro bisa disesuaikan rupusnya Oke kita kembali jadi disini coba kita hitung resiko dunia sih 25 25 poin yang harus 33 poin nah disini kita ketemu 0,026 sudah seterusnya disini berarti kita untuk rupiah yang sebesar 20 dolar kita harus 0,026 kalau kita jelaskan bisa 0,2 atau 0,03 yang digunakan adalah 0,026 untuk nonton 2 lot sudah paham teman-teman sudah paham semua kan dengan begini diharapkan kita trading dengan manajemen yang teratur dan terarah nggak akan margin call deh kalau menggunakan seperti ini yang tiba-tiba banyak menggunakan strategi yang bagus dia profit 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 tapi begitu dia loss dia habis jadi lima kali profit bisa atau BEP dengan satu kali loss WP dalam ini BEP loss jadi akhirnya terbentukkan lotnya menggunakan lot semuanya kan untuk TP nya bebas monggo jadi ini seperti ini arahnya arah meskipun maksud saya sehingga bisa langgeng trading kita oke sekian dan dulu video dari saya juga video ini dan ke bermanfaat bagi teman-teman trader semua silahkan bagikan ke teman-teman bagikan ke saudara ke semua yang membutuhkan saya yang bisa membantu dalam hal ini dan saya juga masih belajar jangan lupa subscribe biar saya tambah semangat karena subscribe itu gratis ya dan jangan lupa loncengnya sehingga saat saya membuat video-video lagi tidak ada semua bisa dapat update tersebut terima kasih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati